Jadi baris pertama disini ditulis tiga kali ya Satu, dua, tiga Masing-masing hobinya dipisah menjadi satu Olahraga, musik, makan Nah, gara-gara satu hobi itu ditulis satu baris Maka disini kolom name itu tidak bisa atau tidak layak menjadi primary key lagi ya Anda ingat bahwa primary key syaratnya kolom tersebut harus bersifat unik ya Jadi tidak boleh ada duplikatnya Nah, disini kan name-nya akhirnya ditulis tiga kali Nah, karena itu primary key-nya harus diubah Bagaimana cara mengubahnya? Nah, kita bisa menggunakan komposit key ya Jadi primary key yang terdiri atas gabungan dua kolom atau lebih Nah, disini untuk hobi kita jadikan juga sebagai primary key Sehingga name dan hobi itu menjadi komposit primary key Nah, kalau sudah seperti ini Maka primary key-nya, yaitu name dan hobi Itu bisa mengidentifikasi atau menunjuk satu baris tertentu secara tepat Tanpa geliru Nah, tabel yang sudah ada di 1NF Itu memiliki beberapa anomalia atau keanehan Sehingga kalau mau Anda membuat ERD untuk kepentingan industri Itu tidak cukup ya menggunakan 1NF Anomali apa saja yang ada di 1NF Yang pertama, update anomali Mengubah satu baris data Memerlukan pengubahan baris-baris data yang lain Jadi, saya ulangi lagi ya Update anomali itu Mengubah satu baris data Memerlukan pengubahan baris data yang lain Nah, itu kelemahan pertama ya Pada tabel yang sudah 1NF Yang kedua, insert anomali Ada data penting yang tidak bisa dicatat Dalam bentuk tabel 1NF Yang ketiga, delete anomali Penghapusan sebuah baris Akan menghilangkan informasi lain yang masih diperlukan Nah, sebagai contoh ya Oke, ini ada satu contoh tabel ya Tabel penjualan Penjualan Kolom-kolomnya ada order number atau nomor faktor Kemudian Perusahaan yang membeli Kemudian Perantara Perantara pembeliannya Kemudian ID dari barang yang dibeli Kemudian harga Nah, tabel ini sudah ada dalam 1NF ya Jadi, menggunakan Dia sudah Punya primary key Tidak ada data komposit Tidak ada data multi value Tetapi, sebagai 1NF Dia masih Memiliki beberapa anomali ya Yang pertama, anomali update Ya, anomali update Pengubahan pada suatu data Akan menyebabkan Menyebabkan Perubahan pada baris data yang lain Ya Nah, sebagai contoh Ya Disini ada 2 transaksi yang dilakukan oleh perusahaan Base Windows Base Windows ini ada 2 Nah, sekarang Misalnya Pada baris yang ini Pada baris pertama Kita Mengubah nama Base Windows Base Windows menjadi Windows Windows saja Ya Windows saja Nah, yang kita maksudkan itu Perubahannya hanya disini kan Hanya disini Tetapi, ternyata Base Windows itu Tercatat Ada di baris-baris yang lain Ya Ada di baris-baris Yang lain Sehingga mau gak mau Baris lain Itu juga harus di Ubah Misalnya Purchase agent Saya ganti dari Tom Jones menjadi Billy Misalnya namanya menjadi Billy Maka disini Purchase agent-nya Yang diubah Bukan hanya satu baris Ya Tetapi meliputi beberapa Baris Nah, itu namanya update anomaly Perubahan Pada satu data Akan menyebabkan perubahan Pada beberapa baris Sekaligus Kemudian insert anomaly Insert anomaly itu Ada data Yang tidak bisa dimasukkan Tapi data tersebut itu penting Tapi tidak bisa masuk ke Tabel Ya Kira-kira apa Misalnya Item number Bisa jadi Ada barang Yang belum pernah terjual Misalnya Barangnya yang belum pernah terjual Misalnya A11111 Karena belum pernah terjual Barang tersebut Tidak muncul Pada tabel ini Ya Sehingga catatan Bahwa perusahaan ini Memiliki barang Dengan Nomor A1111 Itu tidak bisa Dibaca dari Tabel ini Nah, itu kekurangan Kedua Atau misalnya Ada customer Dia sudah daftar Sebagai customer Tapi tidak Pernah membeli Atau Belum pernah membeli Ya Nah Data tentang customer tersebut Tidak bisa dilihat Dari tabel ini Ya Dari tabel ini Karena dia tidak pernah Membeli Ya Padahal data tersebut Customer tersebut Penting untuk disimpan Nah, itulah maksud Dari insert anomaly ya Jadi Ada data Yang tidak bisa disimpan Padahal data itu Penting Kemudian ada delete anomaly Delete anomaly Menghapus Satu parisata Akan menghilangkan Informasi Penting yang Tetap harus Disimpan Ya Contoh Contoh Misalnya saya menghapus Transaksi yang Nomor Satu dua Empat Satu dua Empat Yang ini ya Ketika saya hapus Ya Catatan bahwa Perusahaan ini Punya barang Dengan nomor A Satu dua Tiga Lima Enam Itu akan hilang Ya Nah, kalau sebelumnya Kita tahu Perusahaan tersebut Punya item Dengan nomor A Satu Dua Tiga Lima Dari tabel ini Tapi kalau barisnya dihapus Transaksinya misalnya dibatalkan Kita tidak punya Informasi bahwa Perusahaan ini Memiliki barang Dengan item Nomor Satu Dua Tiga Lima Nah, itu beberapa Kekurangan dari Tabel yang sudah Dalam bentuk Satu NM Selamat pagi